Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ihtris Effendi dari Al-Ushwa Surabaya Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita memanfaatkan aplikasi kuis dengan menggunakan Slido dan ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran dengan anak-anak Pada video kali ini kita akan mengacu pada kisi-kisi uji kompetensi guru atau UKG pada poin C yaitu membuat kuis pembelajaran dimulai dari membuat satu aplikasi kuis kemudian di dalamnya nanti ada beberapa soal kita bagikan linknya melalui u-learning dan terakhir bagaimana kita dapat mengunduh hasilnya mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini kita buka Chrome kita akan menggunakan aplikasi Slido ya S-L-I-T-T-I-D-O ini kita-kita enter kita akan masuk ke aplikasi Slido karena saya sudah punya akun saya bisa langsung login dan disini saya sudah bisa masuk langsung ke aplikasi Slido ini kita tinggal menambahkan jadi ini beberapa banyak sekali saya sudah memanfaatkan sebelumnya ya kita membuat Slido baru disini misalnya misalnya kuis kuis belajar gitu ya kuis belajar sebagai event atau nama dari kegiatan kuis ini dan event code-nya atau passcode-nya terserah kita belajar ya saya belajar kemudian sudah jadi dan disini bapak ibu sekalian sebenarnya banyak pemanfaatan ya dari aplikasi Slido ini selain nanti kita akan fokus ke kuis ini ada beberapa menu polling yang disediakan oleh Slido mulai dari sifatnya multiple choice kemudian word cloud jadi ini peserta atau siswa bisa menyampaikan pendapatnya yang pendapatnya sama itu akan tampil lebih besar ukuran hurufnya kemudian ada rating ya ini kayak skala begitu ada open text ya misalnya pendapat anak-anak secara isian ya bahkan dibuat ranking juga bisa ya dibuat peringkat ini juga nanti mirip dengan kuis dan selain menu-menu ini juga ada fitur tentang Q&A ya question and answer jadi tanya-jawab tanya-jawabnya ini tidak harus sinkronus ya tidak harus lagi streaming lagi live bahkan di luar sinkronus atau asinkronus itu juga bisa ya ada tanya-jawab secara online secara online Bapak-Ibu sekalian hari ini kita akan memanfaatkan fitur kuis ya untuk kegiatan pembelajaran anak-anak saya akan masuk kuis dan saya mulai menyusun soalnya pertama ini soal-soal ringan ya misalnya tentang pelajaran anak-anak SD kelas bawah berikut ini adalah ewan berkaki 4 kecuali gitu kan saya siapkan jawabannya mulai dari kambing kucing kemudian laba-laba dan satu lagi misalnya sapi saya tentukan sekalian jawabannya disini karena saya kecuali saya kasih waktunya karena ini mudah 20 detik saja saya kasih bapan skornya pertanyaan nomor 2 saya siapkan sekalian soal tentang matematika berapakah berapakah hasil perhitungan berikut ini ya soalnya misalnya 10 dikurangi 5 ditambah 3 oke saya siapkan beberapa jawaban 5 kalau matematika lebih baik berpola ya dari kecil ke besar atau sebaliknya kemudian disini jawabannya jawabannya adalah yang ini saya kasih waktu agak panjang ini 30 detik dan kita tampilkan papan skornya kemudian soal berikutnya soal nomor 3 soalnya adalah tentang awasan umum ya nama presiden 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 indonesia saat ini adalah kita tuliskan disini pertama ini kemudian beliau ini terus oke jawabannya adalah jelas ini ya kita kasih waktunya hanya 20 detik aja karena ini mudah soal ke terakhir soal nomor 10 soal nomor 10 soal cerita matematika ya soalnya Budi memiliki buah apel sebanyak 12 buah 12 biji apel itu dikasihkan ke ke rino sebanyak 5 apel berapakah apelnya budi sekarang maka disini kita kasih jawabannya 5 6 7 8 siapanya ini oke ini agak berpikir anak-anak dikasih waktu 30 oke kita cek semuanya sudah 10 soal ini kalau mau diteruskan bapak ibu ini bisa banyak sekali bisa 20 soal 30 soal bisa dengan menggunakan kuisnya slido ini 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 sudah tampil semua oke semuanya sudah ada jawabannya ya jangan lupa di save ya di save dan kita siap ya kita siap untuk membagikan linknya ini ke anak-anak ya anak-anak ini masuk dan kita bisa bermain sama mereka cara membagikan linknya ini pilih share ya pilih share kemudian pilih share link with participant kita coba share dulu lewat u-learning ya u-learning kita klik oke saya masuk ke u-learningnya SD kemudian kita pilih SD saya pilih UKG saya pilih punya saya ini saya aktifkan dulu saya tambahkan ke sini bapak ibu add an activity kemudian pilih yang URL add kemudian kita linknya tadi kita share di sini di external URL namanya adalah quiz belajar misalnya ya kita share juga linknya di sini tadi passwordnya adalah ayo belajar kecil semuanya jangan lupa di display ya biar tampil di deskripsinya kemudian di save ya di sini sudah ada ayo belajar ketika di klik ini nanti langsung masuk ke quiznya oke ya sekarang saya coba share linknya ini ke ke hp anak-anak saya ya saya share linknya sudah masuk di sini baik baik bapak ibu sekalian cara mengaktifkan nanti ya untuk slide ini pilih yang activate quiz ini yang ada warna lingkaran hijau ada sekitiga di tengahnya ketika di klik nanti ini berjalan quiznya ya sekarang untuk lihat tampilan lebih bagusnya pakai present ya bisa menggunakan present bahkan ini bisa ditampilkan dengan menggunakan zoom atau google meet sehingga peserta atau siswa bisa melihat tampilannya ya bisa melihat tampilannya baik ini saya masuk kita masuk ke quiznya ya masuk ke quiz quiznya saya aktifkan silahkan join quiz masukkan namanya baik saya minta anak-anak saya untuk masuk juga saya juga akan masuk untuk join oke ya pesertanya ada 4 pesertanya ada 4 maka kita siap-siap untuk bermain quiz ya kita siap-siap untuk bermain quiz soal yang pertama siap-siap kita start ini ya tanda segitiga ini kita start start di quiz oke silahkan dijawab waktunya terbatas jangan lupa di send jadi anak-anak send kalau sudah waktunya tinggal 7 detik lagi 6 5 4 3 2 1 siapakah pemenangnya ternyata semuanya menjawab laba-laba apakah kunci jawabannya laba-laba kita lihat jadi tanda forwardnya ini kita klik oke jadi kunci jawabannya adalah laba-laba warna hijau siapakah pemenangnya kita klik lagi yang forwardnya ini segitiga ini oke wah pemenangnya namanya FND karena dia ngerjakannya 9 detik jadi semakin cepat dia dapat skor tertinggi oke ya siap-siap untuk soal berikutnya soal nomor 2 soal nomor 2 siap-siap konsentrasi oke berapakah hasil perhitungan berikut ini silahkan di jawab jangan lupa di send oke waktunya agak panjang masih ada 10 detik 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oke ada yang menjawab 8 ada yang menjawab 7 kita ingin lihat jawaban yang benar adalah 8 oke ya jadi yang salah yang 7 tadi disini ada tandanya kalau di layarnya peserta itu yang salah ada warna merah ini kelihatan di layar peserta baik kita lihat skornya sekarang oke tertinggi adalah Aulia Syahida skornya disini tadi yang FND salah menjawab tadi ini ada keterangan disini 1 berarti benar 1 dari 2 soal oke ya benar 1 dari 2 soal sekarang siap-siap untuk masuk ke soal berikutnya oke cepat siapkan nama Presiden Indonesia saat ini oke siap-siap menjawab menjawab baik ternyata jawabannya sama semua ya kelihatan disini dan kunci jawabannya adalah yang benar Pak Jokowi dan kita lihat sekarang papan skornya masih Aulia yang tertinggi peringkat 1 masih ya dan Diva menyalip Askia ya Diva sekarang peringkat 2 FND masih peringkat paling bawah sekarang kita lihat soal berikutnya soal ke 10 oke waktunya 8 7 6 5 4 3 2 1 0 oke ada 1 yang menjawabnya beda 8 kita lihat kunci jawabannya adalah 7 kita lihat papan skornya oke jadi dari 10 soal ini yang benar semuanya adalah Aulia dan Nativa kemudian Askia salah satu dan FND salah dua dan sudah ada peringkatnya disini Bapak Ibu oke ya dan semuanya ini ini bisa terlihat ya di soal yang tadi kita buat tadi ya jadi ini pertama ya ini bisa tampil skor akhirnya Aulia ini dapat apa ini dapat 10 poin 10 10 benar dan FND dapat 8 poin ini kalau mau di copy Bapak Ibu sekalian langsung aja di blog begini kemudian di copy kita bisa tampilkan itu di word atau di excel ya kita coba tampilkan itu di excel misalnya seperti ini ya memang kurang rapi ya disini tidak ada skornya kalau mau ditampilkan di excel bisa seperti ini hasilnya jadi di copy paste atau ketika mau ditampilkan di word juga bisa Bapak Ibu ya seperti ini atau mau ditampilkan di WA ya di grup WA juga bisa ya semisal seperti ini ya semuanya bisa ya termasuk kalau permintanya di excel juga bisa sebenarnya tampilan seledu ini ini kalau kalau mau mematikan ini ya di klik aja dan aktif mau lihat hasil semuanya bisa juga ya dan ini sebenarnya bisa di export ya di export dalam bentuk spirit sheet cuma seledu yang saya gunakan ini aplikasi yang basic yang gratis sehingga gak bisa di export kecuali kalau kita menggunakan seledu yang pro atau yang berbayar itu bisa di export mungkin itu yang bisa kami sharingkan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya saya cukupkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati